Untuk kalian yang baru datang, hi! Kenalin nama aku Daisy! Welcome to my YouTube channel! Semoga kalian betah! Hai beauties! Yuk support aku, klik subscribe dan notif belnya, merci! Dan di video kali ini adalah video yang paling banyak banget kalian request di Instagram aku Terus sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like Jadi ceritanya, karena aku udah penasaran banget, akhirnya aku beli Karena udah happening dan dimana-mana selalu bilang, Scarlett punya serum, Scarlett punya serum Oke, dan akhirnya menghabisi rasa penasaran aku dan aku beli dong Dan ini dia serumnya Jadi buat kalian yang belum tau, kalau di video sebelumnya aku udah pernah review Untuk body care-nya dari Scarlett Whitening Dan Scarlett juga ngeluarnya produk baru, yaitu serumnya Nah, disini aku udah beli dua jenis serumnya Scarlett Karena aku penasaran banget, apa sih bedanya, ya kan? Jadi, dari dua box ini, kalian bisa lihat ini ada bedanya ya Yang satu warna pink dan yang satunya tuh warna umum gitu Nah, yang pink ini dia serumnya untuk Brightly Ever After Jadi, untuk mencerahkan Dan yang umu ini dia untuk Agne Dua produk ini beda banget untuk masalah kulit wajah kalian Nah, yang aku mau bahas satu-satu ini mulai dari serum Brightly Ever After-nya Jadi, sebenernya ini tuh bukan baru ya teman-teman Jadi, aku udah pake serum ini tuh selama beberapa minggu Dan kalian bisa cek hasilnya Nah, itu adalah wajah aku before dan after Setelah aku penggunaan serum ini Sorry banget ya, mata aku masih kemana-mana Soalnya masih adaptasi banget sama kamera baru Nah, ini dalamnya tuh kayak gini Box-nya, jadi dia aman ya Nah, terus ini Serumnya Packagingnya Elegan banget, cantik Dominasinya dia warna pink gitu Dan ini serumnya itu warnanya tuh bukan bening gitu ya teman-teman Kalau kalian bisa notice itu Mungkin di kamera gak tau aku liatan atau enggak Jadi, serumnya tuh warnanya tuh agak orange gitu Nah, teksturnya dia pipet gini Isinya 15 ml Aku juga mau kasih tau kalian gimana teksturnya Nah, teksturnya kayak gini Serumnya tuh dia dingin banget di kulit Terus gak terlalu watery Juga gak terlalu kental Kalau menurut aku ini enak banget Serumnya pas ya untuk teksturnya Enak banget serumnya, teksturnya serius Terus, baunya Ini sebenernya no fragrance teman-teman Kalau menurut aku, hidung aku tuh gak ada baunya sama sekali Jadi, baunya itu natural dan gak mengganggu ya sama sekali Ini menurut aku ya Karena aku memang sensitif banget kebetulan hidungku sama bau Jadi, aku pasti tau kalau produk ini baunya enak atau enggak Terlalu bau kimia kah? Atau terlalu bau sintetis kah? Nah, kebetulan aku tau banget ini Baunya tuh natural dan menurut aku tuh no fragrance Jadi, sesuai banget sama cleannya Tapi nih, yang lucu adalah ketika aku upload di whatsapp tentang serum ini Jadi, aku kan sering upload di whatsapp nih cerita kalau Kondisi kulit aku gimana selama pemakaian serum ini Terus, ada temen aku tuh yang bilang katanya Katanya, kok aku gak cocok ya sama baunya Menurutku, baunya gak enak banget Terus, aku shock doang Kayak, kok bisa sih kamu ngerasa kayak ini tuh ada baunya Karena menurut aku enggak Jadi, mungkin aku rasa memang kondisi hidung untuk setiap orang untuk menerima bau itu kan berbeda ya Tapi, untuk aku sendiri yang pribadi sensitif menurut aku tuh gak ada baunya gitu Jadi, gak masalah sih Nah, serumnya ini juga udah BPOM ya temen-temen Jadi, kalian tuh gak usah khawatir banget kalau misalnya mau pakai serum ini Terus, ini aku juga mau kasih tau keterangan lainnya adalah Di sini tuh lengkap banget keterangannya Jadi, di sini dia juga mengandung phyto whitening dan glutathione dan vitamin C Dan dia juga combination antioxidant containing glutathione Jadi, ini juga mengandung antioxidant Jadi, serumnya juga mengandung antioxidant yang bagus banget buat kulit kalian Kalau misal apalagi kalian yang suka kepapar sinar matahari, polusi dan radikal bebas Jadi, kalian wajib banget cobain serum ini Nah, ini jangan lupa kalau kalian taruh serum ya Taruh itu di tempat yang suhunya tuh gak terlalu panas Dan jangan sampai kena sinar matahari karena bakalan merosak isi dari serumnya Kan saya maaf kan Walaupun memang ya harganya kalau menurut aku sih tergolongnya Murah banget gila gak sih untuk harga serum yang PPG-nya cantik kayak gini Dan isinya juga lumayan banyak 15 mil tuh cuma 75 ribu aja Kalau menurut aku sih ramah banget ya di kantong Sekarang aku juga mau kasih tau kalian gimana aku cara pakenya Cara pakenya tuh gampang banget Kalian tinggal tetesin aja 2-3 tetes Sesuai kebutuhan kalian Terus langsung aja di apply ke muka Jadi kayak gini Kalau aku selesai kayak gini Jadi, ini pas banget ya Karena udah naik rutin dan aku belum pake serumnya Jadi, aku emang udah sengaja bersihin muka aku Jadi, muka aku nih kondisinya bersih ya Teman-teman udah aku sisi muka dan udah aku kasih toner Terus, jadi aku langsung aplikasiin aja serumnya Terus, aku juga mau kasih tau kalian Kan muka aku kemarin tuh habis jerawatan Tapi aku karena lagi pake yang Bradley Ever After ini Aku mau ngabisin ini dulu Baru nanti kalau misalnya pas muka aku lagi ada breakout Atau lagi PMS Aku bakalan rutin cobain yang Agnes serum ini Tapi aku mau kasih tau kalian juga gimana dalamnya Nah, Agnes serumnya sekarang tuh kayak gini Dan aku juga mau kasih tau kalian teksturnya Teksturnya juga sama Kayak si Bradley Ever After Tapi kalau menurut aku dia ini Nggak licin Agak kesep gitu ya teman-teman Kalau menurut aku rasanya itu Terus, cepat banget menyerapnya Sama nih, kayak yang Bradley Ever After Dia cepat banget menyerapnya di kulit Jadi, nggak usah nunggu lama-lama gitu Serumnya oke Baunya juga Nggak ada baunya Kalau menurut aku sih ini nggak ada baunya sama sekali Serius, nggak ada baunya Jadi, natural gitu dan nggak mengganggu kok Serius, menurut aku ini nggak ada baunya dan nggak mengganggu Ini juga sama semuanya perbunuhnya no fragrance Dan aku mau kasih tau Ingredients active-nya itu disini tuh Dia mengandung tea tree Dan juga ada Jeju centella asiatica Vitamin C Ada salicylic acid-nya juga Dan ada licorice extra Jadi, ini bagus banget buat kalian yang lagi punya jerawat Terus mau ngempesin jerawatnya Atau calming kulit kalian dari jerawat itu Oke, claim-nya adalah 99.9% Terus dia juga Memang diperuntukkan untuk Mengurangi jerawat dan Breakout Serumnya ini bagus banget Dua-duanya dia Menurut aku sih oke ya Oke guys, segitu aja review dari aku Tentang serum dari Scarlet Whitening Semoga membantu ya Kalau misal kalian punya request Untuk skincare lain Atau makeup lain Yang mau aku review Buah langsung drop di komen box ya Thank you for watching See you on my next video Goodbye Bye